Kim Jong-un baru-baru ini mengejutkan para korban banjir Korea Utara. Menurut sejumlah warga Korea Utara kepada Radio Free Asia, pada saat menemui para korban banjir, Kim menyapa mereka dalam sebuah pidato yang berisi kata-kata dan frasa yang umum digunakan oleh warga Korea Selatan. Istilah-istilah yang digunakan Kim akan membuat warga biasa dalam masalah jika mereka mengucapkannya. Melansir RFA, pihak berwenang Korea Utara secara teratur menghukum pengguna bahasa gaul Korea Selatan. Pasalnya, hal itu menunjukkan bahwa mereka belajar berbicara seperti itu dari menonton film dan acara TV Korea Selatan secara ilegal yang telah diselundupkan ke negara tersebut. Dalam kasus yang paling serius, warga dapat dikirim untuk bekerja di tambang batu bara atau kem penjara hanya karena mengirim pesan teks menggunakan bahasa gaul Korea Selatan. Hal itu juga berlaku jika mereka menggunakan istilah-istilah sayang yang lebih umum di Seoul daripada di Pyongyang. Para ahli mengatakan bahwa istilah-istilah Korea Selatan yang ia gunakan menunjukkan bahwa ia mungkin menonton film dan acara TV Korea Selatan yang dilarang yang menyebabkan rakyatnya dihukum. Sejak mengadopsi Undang-Undang Pemikiran dan Budaya Anti-Reaksioner pada tahun 2020, Korea Utara pada dasarnya melarang warganya berbicara seperti warga Korea Selatan. Namun, Undang-Undang tersebut tampaknya tidak berlaku untuk Kim Jong-un. Awal bulan ini, saat berbicara dengan para korban banjir Sungai Yalu baru-baru ini, ia menyebut mereka sebagai sesama warga negara dan bukan kawan-kawan, seperti yang didiktekan oleh istilah komunis. Ia juga menyebut korban banjir yang lebih tua sebagai tetua dan bukan senior atau kakek nenek yang dihormati. Kim juga menyingkat televisi menjadi TV yang lebih terdengar seperti bahasa Amerika seperti yang umum di Selatan dan bukan terbi yang lebih umum di Utara. Kim juga memberitahu para korban bahwa mereka menempuh medan yang berat dan bukan ekspresi yang lebih khas Utara yaitu berada dalam situasi yang sulit dan melelahkan. Orang-orang lebih terkejut dengan cara Kim Jong-un menggunakan kata-kata Korea Selatan dalam pidatonya daripada isi pidato itu sendiri, kata penduduk tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!